Pemirsa Sekolah Siaga Kependudukan merupakan salah satu program bidang pengendalian penduduk dengan melibatkan lembaga pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan ataupun pendidikan keluarga berencana masuk dalam beberapa mata pelajaran. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri tercatat 3 sekolah siaga kependudukan telah terbentuk. Terdiri dari dua sekolah menengah pertama dan satu sekolah menengah atas. Berdasarkan keterangan kepala bidang pengendalian penduduk Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur lalu Anwar, salah satu program yang saat ini tengah dikembangkan oleh Dinas P3AKB adalah Sekolah Siaga Kependudukan yang mana program tersebut melibatkan lembaga sekolah dengan mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran yang dimiliki. Di Kabupaten Lombok Timur sendiri tercatat 3 sekolah siaga kependudukan telah terbentuk terdiri dari dua sekolah menengah pertama yang masing-masing terdapat di SMPN 2 Selong dan SMPN 5 Sigur. Sementara di tingkat menengah atas terdapat di satu sekolah yaitu SMA Satu Mas Bage. Selain menyasar pendidikan formal, Sekolah Siaga Kependudukan juga menyasar lembaga masyarakat seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid melalui jalur non-pendidikan. Ditegaskan lalu Anwar, program Sekolah Siaga Kependudukan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah dalam menghadapi datangnya era bonus demografi, yang mana pada era tersebut jumlah penduduk usia produktif proporsinya lebih dari 50% dibandingkan dengan kelompok usia non-produktif. Untuk itu pada era tersebut harus disiapkan generasi yang berkualitas agar tenaga kerja yang melimpah mampu dimanfaatkan dengan maksimal. Terlebih lagi kondisi saat ini dinilai masih banyak persoalan kependudukan yang dihadapi pemerintah seperti rendahnya tingkat pendidikan, pertumbuhan penduduk yang memicu pengangguran serta kualitas kesehatan yang masih rendah. Kita masih dalam tataran ini kita hanya punya beberapa sekolah siagat pendudukan. Jadi di tingkat SMP itu kita baru punya dua sekolah siagat pendudukan, kemudian yang satu tiket LTA, yaitu SMA Satu Mas Bagai, yang kebetulan tahun ini mungkin insya Allah dia berwakili Lompok Timur untuk tingkat nasional di sekolah siagat pendudukan. Kemudian SMP itu satu di Selong dan satu di Kecamatan Sipur. Jadi kita baru mencoba memasukkan program ini sehingga dia bisa nanti ke depan itu terintegrasi dan terutama dari lintas sektor di bidang pendidikan yaitu Dikbud. Ia menambahkan masih sedikitnya sekolah siaga kependudukan di Lompok Timur yang terbentuk di tahun lalu disebabkan karena terkendala pendanaan. Meskipun demikian, sosialisasi pengenalan program akan tetap dimaksimalkan dan sejauh ini respon sekolah dinilai sangat baik sehingga tidak menutup kemungkinan banyak sekolah yang akan bergabung di tahun ini. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.